musik 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 bongma bismillah 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 Bagaimana rasanya Pak? Alhamdulillah Ini kopi Made in mana ini? Made in Kendal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi dengan konten Kopi Surup Kali ini tamu kita sangat istimewa Beliau berlatar belakang dari santri Dan mengurusi para santri Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Mustam Sikin Terima kasih Pak Iya sama-sama Sebelumnya kami ucapkan atas penerimaan kami Mungkin bisa diceritakan bagaimana untuk Dari santri Terus Ngurusi santri Terus akhirnya Terjun ke pemerintahan dan politik itu Awalnya bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pada tribunan Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya perkenalkan Saya Muhammad Mustam Sikin Asli Kendal Kelahiran Kaliwungu Dibesarkan Kaliwungu Dan Menikmati masa tua di Kaliwungu Ini pertanyaannya menarik Bahwa Saya ini dari Samri Kemudian Terjun di dunia politik Politik? Iya Kami dari kecil Setelah menyelesaikan SMP SMP dikendal Terus kemudian Oleh orang tua Kami dipondokkan Dipondok pesantren Lerboyo Kediri Oh Lerboyo Kediri Iya Pondok pesantren Lerboyo Kediri Kemudian kami Menempuk Ilmu di sana Dan akhirnya Pada tahun 91 Kami pulang Kaliwungu Kaliwungu Terus Kemudian Sudah mulai Mengabdikan diri Kepada masyarakat Kalau jelas Kalau Mengajar kepada santri Ini adalah Kewajiban santri Setelah pulang Dari pesantren Dari pesantren Terus Kami Mengabdikan diri Tidak hanya kepada Para santri Akan tetapi Kepada masyarakat Berawal kami Berorganisasi Jadi Kami Masuk di Organisasi Gerakan Pemuda Ansor Oh Pemuda Ansor Iya Dan Kebetulan kami Diberi amanah Diberi percaya Untuk menjadi ketua Gerakan Pemuda Ansor Kediri 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 Kemudian Pada tahun berikutnya Kami menjadi Katib Suryah MBCNO Kecamatan Kaliwung Terus kemudian Pada periode berikutnya Kami diberi Amanat Untuk Memimpin NO Di Kecamatan Kaliwung Selaku ketua MBCNO Kecamatan Kaliwung Nah Kemudian setelah itu Kami Diberi amanat lagi Menjadi Salah satu Wakil ketua PCNO Kabupaten Kenda Selama dua Periode Pada periode Pertama Menjadi Salah satu Wakil ketua Terjadi Nah ini Politik Dikendal Jadi ada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kami Akhirnya Diminta Kepada teman-teman Kepada masyarakat Untuk Mencalonkan diri Sebagai Calon Wakil Bupati Kendal Pada Tahun 2010 Bersama Dengan Ibu Widya Kandi Susanti Dan Alhamdulillah Berkat Kami Mengatikan diri Kepada Masyarakat Kami Berkiprah Dinah Doserulama Akhirnya Kami Diberi Kepercayaan Oleh Masyarakat Kendal Untuk Memimpin Kendal Bersama Dengan Ibu Widya Kandi Susanti Tepatnya Pada Tahun 2010 Sampai Pada Tahun 2015 Perjalanan Mungkin Anubah Katanya Dulu Kalau Ngajar Siswanya Topinya Ditaruh Di Atas Katanya Itu Disiplin Atau Sebagai Apa Itu Ini Salah Satu Daripada Proses Belajar Mengajar Di Pesantren Ini Anu Mestinya Kita Tidak Seperti Itu Tidak Tidak Seperti Itu Kami Tetap Disiplin Kita Pake Di Pesantren Pakenya Sarung Pakenya Sarung Pakenya Peci Hanya Saja Karena Orang Orang Anak Anak Yang Nakal Nakal Itu Biasalah Melempar 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 Peci Ini Juga Termasuk Salah Satu Yang Kami Lakukan Ketika Pulang Dari Pesantren Kami Disamping Tadi Berorganisasi Saya Itu Mengabdikan Diri Mengajar Di Pesantren Di Madrasah Madrasah Jadi Disini Ada Kebetulan Kami Ada Yayasan Mulai Dari Tingkat TK Kemudian Ibtidahiyah Kemudian Wusto Kemudian Uliah Jadi Kami Mengajar Kepada Anak-anak Itu Selama Kami Setelah Pulang Dari Pesantren Mungkin Bisa Diteritakan Bah Mungkin Pernah Menjabat Lima Tahun Sebagai Wakil Bupati Dan Ini Mungkin Ada Intian Dari Abah Kendal Itu Kedepannya Impian Abah Itu Seperti Apa Gitu Jadi Begini Mungkin Muncul Pertanyaan Ini Kenapa Dulu Pernah Menjadi Wakil Bupati Istirahat Satu Periode Kemudian Sekarang Kok Nyalon Lagi Sebagai Wakil Bupati Lagi Orang Orang Bersanya Seperti Itu Ya Karena Pada Periode Pertama 2010 2015 Itu Kami Itu Pengen Membawa Kendal 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 Yang Sejahtera Dengan Beberapa Program Yang Kita Lakukan Kita Membangun Kawasan Ekonomi Khusus Dikendal Dan Yang Kedua Ingin Melanjutkan Bahwa Kendal Itu Punya Pelabuhan Pelabuhan Tapi Selama Kami Lima Tahun Itu Selama Kami Lima Tahun Itu Kelihatannya Belum Belum Selesai Belum Selesai Cita-cita Kami Belum Selesai Yang Muaranya Semuanya Pada Kesejahteraan Raya Tapi Karena Belum Selesai 2015 Kami Belum Diberi Kesempatan Untuk Mengabdikan Diri Untuk Menyelesaikan Kami Akhirnya Kembali Ke Masyarakat Lagi Mengajar Kepada Para Santri Nah Ini Sekarang 2020 Ada Kesempatan Lagi Kami Untuk Melanjutkan Cita-cita Kami Yang Dulu Belum Selesai Akhirnya Ya Kami Bismillah Mencalonkan Diri Dengan Mas Dino Untuk Mengabdi Kepada Kendal Menjadi Dupati Dan Wakil Bupati Harapannya Program-program Dulu Yang Belum Selesai Akan Kita Selesaikan Pada Periode Ini Mungkin Selama Dulu Waktu Menjabat Itu Bagaimana Dengan Keluarga Pendukung Atau Mengatur Waktunya Dengan Kesibukan Sebagai Dik Santren Dengajar Di Masyarakat Terus Sebagai Wakil Bupati Itu Dari Keluarga Gimana Untuk Mengatur Waktunya Kalau Saya Pertama Kali Yang Harus Saya Mentakan Ujin Itu Keluarga 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 Yang Kita Minta Ijin Kalau Keluarga Tidak Mendukung Keluarga Dalam Arti Anak Istri Anak Istri Keluarga Dekat Adik Kakak Orang Tua Kalau Itu Kok Tidak Mengizinkan Kami Tidak Akan Melakukan Itu Pertama Kalau Saya Keluarga Sehingga Alhamdulillah Ketika Keluarga Memberikan Ijin Memberikan Silahkan Kesempatan Untuk Mengabdi Kepada Kendal Kami Bismillah Dengan Konsekuensi Kami harus Bisa Ngatur Karena Ketika Kami Diberi Amanat Oleh Masyarakat Kendal Tugas Kami Yang Wajib Mengajar Kepada Santri Tetap Tidak Saya Lakukan Nah Ini Harus Pinter Ngatur Waktu Itu Tiga Kata Untuk Kendal Maju Sejahtera Apa Gitu Pak Kendal Maju Sejahtera Rakyat Itu Tujuan Tujuan kami Tujuan kami Itu Mungkin Diminat Lati Coba Ini Dinikmati Juga Ini Mombong Ada Bismillah Sore Sore Kambil Ngopi Ngopi Suruh Mungkin Ini Acara Yang Paling Ditunggu Tunggu Yaitu Saya Akan Memberikan Pertanyaan Kepada Abah Kita Mulai Quick Question Siap Siap Oke Yang Pertama Abah Tradisional Atau Modern Tradisional Santri Atau Politisi Santri Partai Atau Rakyat Rakyat Pendidikan Atau Kesehatan Pendidikan Dan Kesehatan Wisata Alam Atau Pembuatan Wisata Alam Pantai Atau Gunung Gunung Sumpil Atau Endok Mimi Endok Mimi Nasionalis Atau Religious Masak Atau Dimasakin Masak Buruh Atau Investor Buruh Buruh Wah Luar Biasa Memilih Masak Daripada Dimasakin Mungkin bisa Dijelaskan Jadi Masak itu Menjadi Kebiasaan Saya Jadi Mulai Dari Pesantren Saya Masak Sendiri Di Pesantren Di Pesantren Saya Masak Sendiri Dan Tradisi Ini Masih Saya Lakukan Sampai Di Rumah Sampai Sekarang Biasanya Istri Masak Tapi Kadang Kadang Yang Masak Saya Bahkan Jangankan Saya Seperti Ini Ketika Mas Sudah Apa Namanya Waktu Menjabat Wakil Bupak Bisa Masak Sendiri Minimal Masak Mie Kemudian Dicampur Dengan Kelur Minimal Itu Benar Itu Yang Kita Lakukan Luar Biasa Mungkin Sam Ano Tadi Bah Pendidikan Atau Kesehatan Lalu Dijawab Dua-duanya Kenapa Ya Jadi Begini Pendidikan Itu Bagi Saya Itu Utama Disamping Kesehatan Kenapa Saya Mengatakan Utama Sampai Hari Ini Saya Ini Masih Belajar Sampai Hari Ini Ya Ini Monda Restu Beberapa Hari Kedepan Saya Akan Menyelesaikan Ujian Desertasi Untuk S3 Saya Di Universitas Wahid Asem Semarang Dalam Kondisi Begini Saya Masih Kurang Dan Saya Masih Biduk Akan Tetapi Sekalipun Pendidikan Itu Satu-satunya Yang Harus Kita Cari Ilmu Itu Kesehatan Juga Perlu Itu Desertasinya Tentang Apa Saya Tentang Pemikiran Pendidikan Karakter Kiai Abu Hay Pendidikan Karakter Kiai Abu Hay Di Kaliwung Itu Ada Tokoh Yang Luar Biasa Punya Karangan Buku Lebih Dari 30 Ini Belum Disentuh Di Antara Buku-buku Itu Banyak Mengajarkan Tentang Pendidikan Karakter Kenapa Itu Saya Angkat Karena Saya Melihatnya Masyarakat Sekarang Ini Sudah Banyak Meninggalkan Apa Namanya Akhlak Yang Baik Sehingga Kita Perlu Memperbaiki Moral Sehingga Saya Disamping Untuk Mengangkat Tokoh Besar Di Kaliwungu Dan Akan Kita Teratkan Di Kaliwungu Tentang Pendidikan Karakter Closing Statement Dari Perbincangan Santai Kita Hari Ini Mungkin Closing Statement Tentang Pertemuan Hari Tentang Kendal Kedepan Yang Jelas Bahwa Saya Ketika Diberi Amanat Oleh Masyarakat Kendal Bagaimana Saya Akan Membuat Masyarakat Kendal Menjadi Masyarakat Yang Sejahtera Sejahtera Pendidikannya Sejahtera Ekonominya Sejahtera Kesehatannya Dan Yang Lain Ini Yang Menjadi Harapan Kami Ketika Kami Diberi Amanat Untuk Memimpin Kendal Kedepan Ketika 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 Oke Luar biasa Demikianlah Tribunes Perbincangan Menarik Kita Ngopi Surup Bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Mustam Sikin Mungkin Sebenarnya Masih Banyak Hal Yang Kita Perbincangkan Mungkin Di lain Kesempatan Kita Bisa Diberi Kesempatan Untuk Mengobrol Kembali Sekian Sampai Ketemu Dengan Konten Ngopi Surup Bersama Tokoh-tokoh Jawa Tengah Yang Luar Biasa Yang Lain Mungkin Nanti Kita Sampai Ketemu Lagi Dari Saya Keri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Minum Dulu Sebelum Ini Minuman Yang Paling Saya Suka Antara Lain Kopi Disamping Yang Jelas Air Putih Sukanya Kopi Yang Robusta Atau Segala Macam Kopi Ya Pokoknya Kopi Sampai Sampai Sampai